Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman khususnya teman-teman yang bekerja di luar negeri ataupun teman-teman yang tinggal di luar negeri diinformasikan bahwasannya mulai 5 April 2022 sampai pemberitahuan selanjutnya kedatangan dari luar negeri tidak lagi diwajibkan untuk mengisi EH begitu juga tidak diwajibkan untuk PGR di bandara kedatangan dan juga tidak diwajibkan untuk karantina namun demikian teman-teman diwajibkan untuk menunjukkan bukti atau vaksin dosis pertama dan dosis kedua begitu juga teman-teman diwajibkan untuk menunjukkan hasil rapitas PCR negatif ya dari negara asalnya dan yang ketiga adalah diwajibkan untuk menginstall aplikasi peduli lindungi dan mengisi profile kita di aplikasi tersebut banyak pertanyaan dari teman-teman khususnya yang sudah lama di luar negeri tidak memiliki nomor HP Indonesia nah disini teman-teman kadang-kadang memiliki kendala untuk mengisi profile kita di aplikasi peduli lindungi karena tidak memiliki nomor HP Indonesia jangan khawatir teman-teman walaupun tidak memiliki nomor HP Indonesia masih bisa menggunakan email bagaimana caranya? kita ikuti setelah yang lewat berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada kesempatan video kali ini saya akan sharing terkait informasi bagaimana kita daftar aplikasi peduli lindungi tanpa HP Indonesia banyak teman-teman khususnya yang berada di luar negeri baik yang sedang bekerja di luar negeri maupun tinggal di luar negeri untuk pulang ke Indonesia menanyakan bagaimana caranya daftar ke peduli lindungi namun tidak punya nomor HP Indonesia nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman mudah-mudahan bermanfaat bagaimana caranya mendaftar ke aplikasi peduli lindungi tanpa punya nomor HP Indonesia bagaimana caranya? langkah-langkahnya sebagai berikut yang pertama teman-teman masuk di playstore Android atau di application store di iPhone teman-teman yang kedua, kemudian cari aplikasi peduli lindungi bagi teman-teman yang sudah install aplikasi peduli lindungi tinggal buka saja dari HP teman-teman tunggu beberapa saat aplikasinya sedang loading kemudian bagi teman-teman yang baru mendaftar saya sarankan menggunakan bahasa Indonesia agar lebih mudah untuk dipahaminya dan bagi teman-teman yang warga negara asing silahkan menggunakan bahasanya masing-masing atau menggunakan bahasa Inggris selanjutnya pilih warga negara Indonesia bagi WNI dan pilih warga negara asing bagi teman-teman yang WNA kemudian centang untuk menyetujui dan melanjutkan daftar di aplikasi peduli lindungi klik tombol saya setuju sampai langkah di sini di pojok kanan bawah ada tulisan daftar bagi teman-teman yang belum memiliki akun peduli lindungi dapat mendaftar dengan cara klik tombol daftar kemudian di sini pilih alamat email kemudian masukkan nama lengkap sesuai dengan yang ada di KTP atau di paspor atau yang ada di SPLP kemudian masukkan alamat email yang valid yang teman-teman gunakan setiap hari kemudian jangan lupa berikan tanda centang yang artinya teman-teman menyetujuinya dan klik tombol daftar kemudian akan diberikan kode verifikasi yang akan dikirimkan ke alamat email yang digunakan untuk mendaftar ke aplikasi peduli lindungi kemudian buka email cek kode verifikasi di alamat email dan jangan lupa untuk dicatat dan masukkan di aplikasi peduli lindungi dan klik verifikasi kemudian klik berikutnya selanjutnya ikuti saja dan klik antara mengerti dan berikutnya demikian seterusnya antara mengerti dan selanjutnya hingga aplikasi peduli lindungi siap digunakan sampai di sini akun peduli lindungi teman-teman sudah siap digunakan dan teman-teman sudah siap untuk datang di bandara kedatangan di Indonesia itu saja panduan bagaimana registrasi di aplikasi peduli lindungi dan mengupdate profil kita tanpa nomor HP Indonesia mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk berikan BPJS-nya apa itu BPJS? bayar pakai jempol dan subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati